Halo Sobat Easy Stock Kita mau bahas Saham-saham pilihan Ajaib sekuritas Pastikan mengikuti pola tradingnya mereka Margin trading Ada 3 saham SSMS, ITMG, AMRT Dan ada analisa teknikal Kalau Margin trading ini Biasanya perusahaan-perusahaan yang memperoleh Alokasi Margin trading yang tinggi Artinya mungkin di atas 50% lah kalau ini ITMG Kita lihat grafik ya ITMG 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 Coba kalau kita lihat Order price-nya ITMG Marginnya 55% ITMG Bagus dan dia lagi naik terus ya ITMG Kalau kita lihat tadi SSMS Margin tradingnya berapa 45% Lebih gede ITMG ya Kalau AMRT Margin tradingnya 55% juga Jadi yang dipilih Adalah margin trading Yang 45% Ke atas Cuma Kalau Anda mau follow Sekuritas Ini kan ada Misalnya SSMS Baynya 14.50 Target price-nya 1.500 Stop loss-nya 14.10 Lebih kecil 14.10 Anda stop loss Ini artinya Ini sama semua ITMG Juga AMRT Kalau Anda Bay dan target price Jual itu Mengikuti polanya Sekuritas Itu untungnya 34% Dan stop loss-nya Sekitar 34% Minusnya Berarti Anda kan Anda harus lihat Dari sudut pandang Sekuritas Kenapa dia mengusulkan ini Karena dia cari makan Dari Komisi Buy and sell Anda Profit Di Target price Sekuritas Dapat Komisi Buy and sell Sekitar Berapa 0,3% Let's say Anda Rugi Minus 34% Sekuritas Untung 0,3% Makanya kan Sarannya Atau Rekomendasinya Trader Trading Trading Jangka pendek Ini mungkin Trading Satu hari Paling lama Juga Seminggu Itu paling lama Dan ini Yang mengikuti Teknikal Sama juga Ada Kalau ini Benar-benar Mengikuti Grafik Kalau yang tadi Mengikuti Margin Trading Tapi juga Belinya Belinya Dia Melihat Grafik Juga Pastinya Nah sekarang Kesempatan ini Kita hanya Menganalisa Full Analisa Fundamental Secara Kuantitatif Kita melihat Nilai Wajarnya Berapa Ini Pantas Kita Beli Enggak Punya Upside Apa Enggak Di Waktu-waktu Kedepan Kita Enggak Bicara Sehari Dua Hari Tapi Kita Lebih Bicara Satu Bulan Paling Cepat Apalagi Perusahaan-perusahaan Yang memiliki Fundamental Bagus Dilihat Dari Nilai Wajarnya Oke Kita Membahas Dengan Menggunakan Bukunya Benjamin Graham Security Analysis Dan Intelligent Investor Dua Buku Pegangannya Warren Buffett Dan Sekarang Aplikasi Yang Menggunakan Perhitungan Benjamin Graham Dari Dua Buku Ini Sudah Anda Bisa Gunakan Secara Free Of Charge Di Google Play Store Anda Bisa Membandingkan Closing Price Daripada Suatu Saham Dengan Nilai Wajarnya Tertinggi Dan Terendah Kalau Anda Orang Technical Chartist Itu Ada Support Dan Resistance Seperti Itulah Ada Angkanya Angkanya Dari Mana Murni Dari Laporan Kuangan Tidak Dari Mana-mana Lagi Bukan Prediksi Tetap Ada Ekstrapolasi Yaitu Pertumbuhan Growth Berapa Anda Bisa Lebih Imajinasi Dan Di Easy Stock Ada Alat Untuk Bisa Anda Roba-roba Oke Kita Lihat Di Play Store Easy Stock Anda bisa Download Anda bisa Review Anda Open Seperti Ini Anda Klik Benera Indonesia Ada 800 Saham Oke Kita Lihat Dulu Yang ITMG EMG Perusahaan Batubara Upsightnya Dua Kali Lipat Harganya 35 Rp Tapi Upsightnya 80 Rp Oke Dari Kita Buka Panel Laporan Q4 Pertumbuhan Kita Tulis Konservatif 2% Kurang Sudah Sampai Dua Kali Lipat Potential Upsight Terus Kita Lihat Return On Equity Ratio Keuangan Return Equity Hampir 40% Bagus Profit Margin 23% Bagus D2 Equity Sampai Setengah Bagus Working Capital Di Masih Murah AMRT Ini 55% Trading Ini Apa Artinya Closing price 1875 Nilai Wajarnya Nggak 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 Buka Kenapa Nah Kita Buka Rasionya Rasionya Itu Ini Q1 Kalau Dia 7% Itu Kali 4 Berarti 28 Ini Bagus Tapi Profit Margin Tapi Ini Retail Alphamart Retailer Emang Untungnya Rendah Rendah Nah Silahkan Anda Pertimbangkan Memasuk Sini Tapi Ini Nggak Ada Upside Kalau Fundamental Nggak Akan Dilihat Ini Saham Ini Oke Kita Lihat Saham Margin Trading Ini Juga 55% Sawit Oke Wah Ini Bagus Ini Dua Kali Lipat Upsiden Closing Price 1450 Bisa Sampai 3000 Lebih Laporan Kuang Udah Q1 Nih Return Equity 14% 14 Kali 4 Itu Kan Berapa 16 Atau 56% ROE Nya Dato Equity Sedikit Data Satu Ya Udah Sebenarnya Benchmarknya Satu Tapi Ini tipis Tipisan Tapi Ada Return Equity Yang Bagus Dan Profit Margin 46% Ini Ketolong Sangat Profitable Working Capital Nya Kurang Dari Satu Nah Kalau Kita Lihat Disini Memang Kita Lihat Net Karas 3,4 Triliun Dia Kalau Buat Nutup Hutang Jangka Pendek Kan Nggak Mungkin Pasti Negatif Satu Triliun Lebih Apalagi Dia Nutup Hutang Jangka Panjang Hampir 2 Triliun Nah Tetapi Dia Punya Free cash flow Itu 3,2 Triliun Bagus Nah Disini Pertimbangannya Oke Kita Lihat Yang Yang Dari Technical Analysis TAPG 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 Ada Upset tipis Sekali Cuma 6% Tapi Downside Bisa Sampai 40% Nah Kita Buka Q4 Return On Equity 15% Oke Margin 19% Masih Oke Walking Capital 1,4 Bagus Tapi Kemahalan Growth TAPG Untuk Agro 5% Margin Margin 18% Bagus Working Capital 4,3 Detekuti Bagus Ini Persoalannya Harganya Udah Diangkat Routing Aja Coba Kita Lihat Chart Kita Lihat Chart CMRI 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 Naik terus Terlalu Terlalu tinggi Naik Most Harganya Di bawah 3.000 Yang Bener Coba Bawa 3.000 Malah 1.800 Oke Abis CMRI Kita Inco Inco Usaha Nickel Lagi Naik Daun Inco Gak Ada Upsidenya Kenapa Kemahalan Coba Sebelum Kita Buka Panel Kita Lihat Harga Nickel 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 Coba Nickel Turun kan Harganya Ngedropnya Jauh banget Itu Dari level Di atas 45.000 Itu Satuannya Apa Yus Dolar Atau Apa Ini Yang jelas Tinggi Harganya Sekarang Ngedrop Terus Dari Bulan Maret Itu Yang level Tertinggi Terus Ngedrop Terus Oke Sekarang Kita Lihat Dia Kemahalan Disini Kita Lihat Val Rasio Keuangan Q4 7,7 Dibuat Standard Profit Margin Oke Booking Capital Oke Datu Equity Oke Tapi Ini Kemahalan Hanya Kemahalan Oke Sekarang Abis Inco Apa ASLC Coba ASLC Kita Lihat Grafik Harga Turun Tajem Baru Naik ASLC ASLC Autopedia Nggak Ada Upside Downside 50% Angka Berarti Cuma 88 Perak Q1 Udah Return Iniquity 0,3 Kalau Kali 4 Cuma 1,3 1,5 Paling Banyak Profit Margin 3% Tidak Produktif Jadi Sudah Tidak Produktif Harganya Kemahalan Itu Baik Hari ini Kita Selesaikan Presentasinya Kita Jumpa Lagi Di lain Waktu Anda Bisa Membandingkan Analisa Teknik Yang Banyak Beredar Di Media Dan Anda Bisa Menggunakan Easy Stock Sebagai Pembanding Untuk Melihat Nilai Wajarnya Berapa Jadi Nilai Wajar Itu Berasal Dari Murni Laporan Keuangan Ada Di Ekstrapolasi Itu Sisi Earning Di Sisi Neraca Yang Isinya Aset Sama Utang Ekuitas Itu Tidak Di Ekstrapolasi Jadi Oke Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan